Terkuak pesulap merah bongkar misteri kotak surat suara terbakar saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Tangerang. Sebelumnya sempat viral kotak suara terbakar di pemilihan kepala desa atau pilkades Kabupaten Tangerang. Seketika warga pun geger dan mengaitkan hal tersebut sebagai bentuk ilmu goib. Namun pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun menyangsikan penjelasan tersebut. Diketip dari Suria Malang, pada Rabu 27 September pesulap merah langsung curiga. Ada orang iseng yang menaruhkan bahan kimia di dalam kotak suara. Sebab menurut pria yang bernama asli Marcel Radival itu ada bahan kimia yang bisa membuat asap tebal. Namun setelah bertanya ke beberapa warga yang ada di lokasi kejadian, pesulap merah jadi tahu fakta mengejutkan. Bahwa penyebab asap tebal itu karena ada warga yang mencoblo surat suara menggunakan puntung rokok. Gara-gara bara api di surat suara tersebut masih menyalah, asap tebal pun akhirnya memuncah di dalam kotak suara. Beberapa surat suara ikut terbakar karena tersulut dari api puntung rokok. Lantaran informasi itu, pesulap merah pun menguak fakta. Kalau asap dari kotak suara bukan berasal dari dukun atau hal-hal mistis. Dengan nada tegas, pesulap merah meminta agar masyarakat tidak mempercayai dukun. Terima kasih telah menonton!